Halo sahabat YouTube semuanya, selamat datang kembali di channel Dunia Tutorial. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial, yaitu cara mudah menghapus atau menghilangkan fitur saluran di WhatsApp. Nah bagi kalian yang mungkin kurang suka dengan fitur baru ini, dan kalian ingin mengembalikan tampilan aplikasi WhatsApp kalian seperti yang sebelumnya, silahkan kalian tonton saja video ini sampai selesai. Oke tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke caranya. Berikut adalah cara dan langkah-langkah untuk menghapus atau menghilangkan fitur saluran di WhatsApp. Jadi untuk menghapus atau menghilangkan fitur saluran di WhatsApp ini, kita harus menurunkan versi WhatsApp ini ke versi yang lama. Nah di sini, saya menggunakan WhatsApp versi lama yang 223.18.72. Kemudian untuk mendapatkan WhatsApp versi yang lama ini, kita bisa download melalui APK Pur, atau kalian bisa download melalui link yang ada di deskripsi video ini. Namun sebelum kita mendownload aplikasi WhatsApp ini, jangan lupa kita cadangkan terlebih dulu datanya, supaya kita tidak kehilangan file penting yang ada di WhatsApp kita ini. Nah untuk mencadangkan file WhatsApp ini, caranya seperti biasa, yaitu kita pilih saja titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Oke setelah terbuka seperti ini, kemudian di sini kita pilih yang setelan. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, yaitu kita pilih yang chat. Nah setelah terbuka seperti ini, kemudian kita gulir ke bawah, dan di bawah kita pilih yang cadangkan chat. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, yaitu kita pilih yang cadangkan ke Google Drive. Kemudian di pilihan ini, kita pilih saja yang cadangkan ketika saya mengetuk cadangkan. Lalu kita pilih akun Google yang ingin kita gunakan untuk menyimpan file WhatsApp kita. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, yaitu kita pilih saja yang cadangkan. Nah setelah proses pencadangannya sudah selesai seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita hapus saja aplikasi WhatsApp ini. Oke setelah kita hapus seperti ini, kemudian tinggal kita download saja aplikasi WhatsApp versi yang lama, melalui apk pur atau melalui link download yang ada di deskripsi video ini. Nah setelah nanti kita sudah berhasil mendownload aplikasi WhatsAppnya, langkah selanjutnya yaitu kita buka saja file manager atau pengelola file yang ada di HP kita. Nah setelah terbuka seperti ini, kemudian di sini kita pilih folder apk. Lalu di sini tinggal kita buka saja aplikasi WhatsApp versi lama yang sudah kita download ini. Kemudian kita pilih yang install. Nah setelah proses installnya sudah selesai seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita pilih yang buka. Oke setelah terbuka seperti ini, kemudian di sini kita pilih yang lanjut. Lalu di sini kita pilih yang setuju dan lanjutkan. Kemudian di sini tinggal kita masukkan nomor teleponnya. Oke setelah kita masukkan nomor teleponnya, langkah selanjutnya kita pilih yang lanjut. Lalu kita pilih lagi yang lanjut. Kemudian kita pilih yang izinkan. Lalu kita pilih lagi yang izinkan. Kemudian di sini kita pilih yang pulihkan. Nah untuk lama dan tidaknya proses pemulihan ini, tergantung dengan berapa besar file WhatsApp yang kita pulihkan ini. Oke setelah proses pemulihannya sudah selesai seperti ini, kita langsung saja pilih yang lanjut. Kemudian kita pilih lagi yang lanjut. Nah sekarang kita sudah dapat melihat hasilnya, bahwa fitur saluran yang ada di WhatsApp ini sudah hilang. Dan tampilan WhatsApp kita sudah kembali seperti tampilan yang lama sebelum adanya fitur pembaruan. Oke kiranya cukup sampai di sini video dari saya semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya.